Doshita Oke teman-teman So ya Di video kita kali ini Tadi gue pengen bikin Noob 2 Pro Yang EBA Tapi ya itu besok lah ya Gue pengen mainin dulu oke Tenang tenang Untuk Noob 2 Pro besok gue janji gue mainin coy Noob 2 Pro besok kita mainin ya Ini game yang Salah satu game paling gue suka di Roblox Baru update coy ya Jadi Legends You Return Akhirnya update lagi Dan kalian liat Udah mape pak GG Gaming Mape udah bagus ya pak ya Kita gak nge-spawn di tengah-tengah Pedesaan lagi ya Nge-spawnnya di kota coy Dan ini kayaknya lagi event natal deh Ya lagi-lagi pada event natal teman-teman Jadi ada pohon natal kayak gini Dan gue gak ngerti nih Ada tengah-tengahnya ini buat apa gitu ya Gue gak ngerti juga dah Atau mungkin nanti nge-spawn sesuatu Atau ini safe zone Mungkin ini safe zone Gak tau juga sih ya Lalu sebenernya banyak sih Yang kayak begitu yang gue gak tau juga nih Ini gue gak tau juga nih buat apa nih Ada merah-merah kayak ginian nih Ini gue gak sama sekali gue gak tau nih buat apa nih Apakah nanti ke depannya bisa Pindah kota Maybe Pindah map gitu mungkin ya Bisa ya Tapi yang pasti mape sekarang jadi keren banget sih Kalian bisa liat tuh ya Mapnya kece parah pak Mapnya kece parah gitu kan Tuh Liat mape bagus buat pak Liat terus belasannya juga ada tuh ya Tapi kita kayaknya gak bisa kesitu deh Iya gak bisa kesitu ya Ada kapal tapi kita gak bisa kesitu Kita puter-puter mape dulu lah ya Terus sekarang ada floating island Disini ya ada boss baru juga by the way Bukan boss sih Kayak mini boss gitu Nah itu dia nih mini bossnya nih Kita kalen aja oke Mini bossnya gampang kok Mini bossnya easy Levelnya cuma 64 Dan dia bisa di time stop tuh ya Liat darahnya juga gak begitu banyak It's so easy coy Dan sekarang yang paling penting update-nya coy Udah ada screen shake off ya Liat Udah bisa screen shake off Jadi kalian gak perlu lagi Gak boleh bang Gerak-gerak banget bang Kalau lagi main bang Gak enak bang Liat Screen shake moment guys Screen shakenya udah di off ya Aduh ini gue ngelag banget Sorry 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 Ini gue yang ngelag ya Bukan game yang ngelag Ini gue yang ngelag nih Wey Santu dong coy Uh buset dia jatauin Gue anjut buset dia jatau juga dong Nandato Oh gak gak Oke Sini kamu Bossnya gampang sih Gampang ya Bossnya easy banget Dan kalian bisa dapet armor baru juga dari sini Ada beberapa armor-armor baru juga temen-temen Salah satunya kalian bisa dapet dari boss yang tadi tuh ya Yang barusan kita kalahin ya Dari boss itu Lalu Kalau kita ke black Kalau kita ke blacksmith ya Itu dia ada banyak Ada Bukan banyak sih Ada satu set armor gitu coy Kita buat bisa gak ya Kita coba ya Kita coba buat oke Kita coba Eh bentar kita liat dulu disini Apakah ada yang baru apa gak Pas belinya Armor Armor Gak ada guys Side pickaxe gak ada Bow gak ada Ini gak ada juga ya Oke Untuk beli-beli gak ada yang baru temen-temen ya Untuk crafting ya Untuk crafting Pedangnya juga gak ada Oh ada yang baru pak Moonsimitar nih Nah ini gravity blade juga Gue gak tau nih Golem core Oh yang tadi Ngelawan golem core tadi nih Wih gila pak Gegem ini Gravity blade pak Lalu ada moonsimitar juga Ih keren banget ya Keren banget guys Udah ya Itu aja yang baru sih Lalu untuk armor Ah ini yang tadi gue bilang ya Mana yang baru ya Mana yang baru ya Ada nih Soxseus cap Oh dia pakenya Ice dragon scale pak Buset 15 dong Pakenya ice dragon scale Tapi dia require magicnya 65 Require magic Bentar pak Dia pakenya magic pak Pakenya magic bukan defense ya Tuh ini kan defense ya Ini magic Bonus 600 Buset Lumayan sih guys Pakenya magic lagi Gak pake defense tuh ya Kalo kalian belum naikin defense Dan males naikin defense Yaudah Craft ini aja nih Cuman dia pake frost gem Liat frost gemnya 5, 3, 7 Sayang banget pak Sayang banget sih Sayang banget Ini susah nih buatnya nih Anjir Ini coba gue buat ya Ini apa nih Health bonus cuman dikit doang Gak guna Lalu ada Side baru Kalo gak salah Ada side Ah nih Crystal pickax ya Crystal pickax nih Kalian butuh 35 crystal ore Sama 10 white stone Ini gampang lah ya Untuk staff gak ada yang baru Tapi ini gue buat dulu oke Gue buat dulu nih Gampang udah Easy gaming gitu kan Bow ada yang baru gak bow Bow tidak ada Kayaknya Iya gak ada ya Frost bow Wih gila pak Ini keren banget sih Gue pengen naikin bow Anjir kayaknya bow sakit dah Sumpah Kayaknya bow sakit deh guys Kayaknya masa depan nih Semua pake bow deh Jadi gue sarin kalian Kalian naikin bow deh Ya Kayaknya mantep nih bow nih Untuk crafting crafting Itu aja yang baru Lalu ada telur Telur naga baru temen-temen Kalo keminkan Halloween egg ya Sekarang ada telur naga baru Telur naganya winter ya Dan dia nge-spawnnya pas winter doang Oke Nih Eh by the way Gue belum kasih liat ya Di discord ya Kalian bisa liat aja nih langsung ya Tuh Kalian bisa langsung liat aja cuy Banyak banget yang baru temen-temen ya Ada dari Weapon baru Tadi gravity blade Moonsimitar Terus golem Ini udah buat nih gravity Eh gak deh Ini ini Lalu ada crystal pickaxe yang tadi Lalu ada trading Iya Ada trading Kita liat nih Kita bisa trading ya Ini sama siapa contohnya Ini sama kim nih Gue bisa trading nih Trading let's go Trading Trading mi kim Trading moment Nah bisa trading temen-temen ya Kalian bisa trading Bisa taro Ini gold Tuh Aduh bisa Bisa Oh iya sekarang kalian bisa Bisa ngasih ore juga coy Tuh Eh bisa Eh 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 Enak aja loh Bentar bisa ngasih ore coy Tuh ya Kalian liat nih Bisa ngasih ore Tuh Bisa ngasih galap Paleding great sword Jadi gue acep ya Lacep tuh Gue acep ya temen-temen ya Bisa trading sekarang temen-temen ya GG gaming gak Dan sekarang Apa GUI nya kalian liat nih GUI tuh ini ya Apa sih Hult nya Apa sih namanya GUI Pokoknya GUI lah Guai Guainya udah beda lah ya Kalian liat tuh Ada gold Lalu ada health nya Ada mana Ada stamina Kalian bisa ngasih gold loh Dari trade ini Kalian bisa ngasih gold Bisa ngasih ore Bisa ngasih macem-macem coy ya Akhirnya kita bisa ngasih ore gitu Oh itu pedang apaan tuh Kok pedangnya keren Keren pedangnya Si Kim Oh itu pedang yang itu ya Yang gampang buatnya itu Lalu inventory slot nya juga ditambah Temen-temen kayaknya ya Udah jadi lebih 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 gede tuh Yang lebih gede kan Gak mentok lagi coy Biasaan mentok nih Mentok gak keliatan Abis itu kan Nah sekarang udah lebih gede Dan ini sih Yang paling penting coy Yang paling penting menurut gue ya Yaitu adalah screen shake nya ya Kalian untuk Untuk matiin screen shake disini Screen shake off ya Nah ini udah gue matiin Ini sebenernya gue pengen matiin juga Depo field gak guna anjir Color correction jangan lah Oke Ya Udah lebih gede temen-temen ya Cuma gue gak tau nih Apakah update untuk mobile Atau gak temen-temen ya Anjir gue kena Itu dong udah ajut Dari mana sih gue yang pengen Sampai sekarang gak dapet loh By the way untuk mount yang baru Udah ada nih temen-temen ya Kalau kalian lihat nih Nah Namanya Raybill suit ya Mount baru nih Gila keren coy Naganya keren coy Health nya sama aja sih Sama yang Halloween kemarin ya Sama aja Cuma sekarang bisa di Bisa di mount Kalau kemarin kan kalian Ngespawn abis itu Kalian gak bisa Gak bisa di mount kan Sekarang bisa Bisa demon pak Dilangin ya Gimana caranya tapi ya Peris space Space to jail Double jump to fly Oke Easy tuh temen-temen Terbang momen gitu kan Cuma gimana cara Despawnnya ya Harusnya bisa di Despawn pak Mencet H kah Oh iya bener Di H tuh ya Hilang tuh barusan ya guys ya Jadi kalau kalian H ya Terus kalian mau Despawn Namanya bukan demon ya Anjir gue salah tadi Despawn pak Despawn malu bet Despawn Kalian mencet H lagi Nah udah dia hilang Jadi lebih gampang Temen-temen ya Gak ngalangin jalan gitu kan Anjir Oke Let's go Btw ada kode-kode baru Ini kalian bisa Lihat aja tadi Kode-kode barunya Udah gue kasih ya Kalian catet aja coy ya Eh apa nih Langsung dapet dong Langsung dapet dong Winter Dragon Egg Gue Langsung dapet Winter Dragon Egg Tempat spawnnya disini ya Tempat spawnnya coy Winter Dragon Egg Anjir gue langsung dapet Gue hoki banget nih cuma Gue hoki banget Langsung dapet Gue imagine Winter ya bener ya Dia munculnya pas winter Jadi kalian bisa langsung aja coy ya Bagi kita muter-muter mapnya dulu Kita tadi belum muter-muter mapnya Gue baru ngejelasin yang itu dulu Eh ini bos baru nih Eh bos baru Bos sama ya Masih sama bosnya ya Si naga-naga dan julian Zia Artifak Makan mana banget Anjir Parah anjir Makan mananya Gila loh Udah paling mending Paling mending pake Pake hero loh Paling bagus udah Sini kamu Sini kamu Wah di time stop gak tuh anjir Karena ini isi lah ya Lombos gila doang Easy moment Sini kamu Udah pak Udah kelar Udah kelar pak Udah mati pak Udah mati pak Coba kita liat Apakah dapet Gemnya tuh kan gak dapet kan Gem langka banget anjir Gem langka banget pak Gak ngerti gue dapet gemnya Dari mana ya anjir Padahal untuk mapnya Kayak gini temen-temen ya Tadi udah Kalau kita ke kiri Itu map yang baru Sebenernya yang sini-sini Masih sama sih Yang disini-sini Masih sama nih ya Ini kalau kita kesini Tadi lawan boss Itu pintu masuk Ini floating island Ini kalian bisa ke atas juga Ada mini boss Ini gue gak ngerti sih Di atas ini buat apa nih Ini sebenernya ada di atasnya Ini buat apa nih Nah ini Ada ginian gue gak ngerti Ini buat apa Apakah nanti ada guild Atau apa Mungkin gitu kan Ini ada kayak ginian juga Lalu Di tempat mini bossnya Di sebelah sini Kalau gak salah ya Mini bossnya dimana tadi ya Sini nih Sini mini boss ya Tadi ya Siapa sih namanya Si golem Golem namanya golem ya Eh dimana tuh golem ya Gimana tuh golem tadi Hilang pak Ah ini dia nih Disini nih Golemnya disini temen-temen ya Kalian bisa dapet armor baru Dari situ Lalu kalau kalian kesini Ini masih kota yang sama Kalau kalian perhatikan ya Ini kota yang sama pak Ini kota yang tempat kita Ngespawn kemarin ya Nih Nih kita disini nih Tempat kita ngespawn kemarin Itu disini coy ya Jadi Sebenernya semua sama Tuh kesini masih Masih ke tempat yang sama Gue gak pernah kesana temen-temen ya Karena masih sama semua gitu kan Lalu kalau kalian kesana Itu ada tempat mining nih Gue gak ngerti nih Nih mungkin nanti di next update Ada tempat mining kali temen-temen ya Jadi kalian bisa kesini nih Untuk mining nih Nah Nah ini nih Bisa kesini pak Mining pak Temen gue gak ngerti nih Apakah masih belum bisa gitu miningnya Kalau tempat mining GG sih Kalau bisa tempat miningnya Satu orang satu gitu ya Biar bisa FK anjir Kalau yang dari golem Namanya plague armor Kalau gak salah deh Ya Kalau gak salah namanya plague armor deh Kita coba kalian golem yuk Siapa tuh dapet gitu kan Armornya Kayaknya armornya langka juga nih Dari sini nih Kayaknya ya Kayaknya sih langka juga nih Nih Pokulin aja nih golem nih Ngapain anda Pakai Z artifact kecil pak Damage-nya pak Mending ini Gue pukulin pake Pake Dio nih tuh Pukulin pake Dio cepet gak sih Tuh Cepet moment Kalau gak pake hero juga Hero sakit janjir Sumpah hero tuh sakit banget Gila Lihat damage-nya pak Gokil emang damage-nya Damage-nya tuh gila banget Anjir Mati kamu Mati kamu Mati kamu Liat Gak ada apa-apa Burik Kayaknya susah juga temen-temen ya Kayaknya susah juga tuh Dapetin set armor dari golem ini nih Sama kayak regulus mungkin nih langkanya nih ya Atau mungkin lebih langka lagi Gue gak tau dah Soal dia levelnya kayaknya Lebih tinggi dari regulus dah Kayaknya ya Lebih tinggi dari phantom set itu kayaknya Kalau phantom set kan level berapa sih Phantom set 60 ya 60 ya Nah ini gue gak tau nih Level berapa nih Gartusannya sih pas di discord-nya sih Kayaknya sih lebih tinggi sih Kayaknya update-nya itu aja sih Gak ada yang baru lagi temen-temen ya Nanti untuk live Nanti malem Kayaknya gue akan Ini juga Oh dia-dia Latihan pak Tuh ada acaranya ya Cara untuk latihan bow nih anjir Pake naga emang bener sih Cara untuk latihan bow emang pake naga sih Paling gampang anjir Kayaknya gue mau naikin bow juga sih So ya Itu aja untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jualan mau Gak usah jualan Kita ketemu lagi temen-temen di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!